Terima kasih. Laksanakan penenggelaman. Tiga, dua, satu, tembak. Ini adalah nama, ya ini ada nama Anda di sini. Ada alamat lengkap, ada nama dua orang lagi yang saya tahu penyidik KPK. Lengkap sekali rumahnya disebut, bahkan ada rumah lama, rumah baru. Bapak masuk lihat itu terduganya ini masih hidup ya Pak? Masih, masih nafas sengak-sengak gitu. Apa kabar Pak Sudnow? Boleh masuk Bapak? Boleh ya? Aji, rawati gitu. Masih, tahu enggak, supermi. Yang dua ratus sampai lima ratus juta untuk fasilitas? Buku juta itu untuk dibagi ke? Dibagi ya semua perangkat. Oke. Jadi biasanya uang itu diberikan setelah pertandingan? Satu dekade Mata Najwa itu tadi beragam persoalan yang kerap menjadi sorotan sepanjang 10 tahun perjalanan kami. 10 tahun Mata Najwa adalah rentang pembelajaran untuk setidaknya 10 tahun ke depan. Lalu apa yang akan terjadi jika kita tidak bergerak dari sekarang? Terima kasih sudah menonton! Bergerak-bergerak dan berdampak 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan. Apa yang akan, negeri ini akan seperti apa? Dan apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan itu yang kita mau? 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan? 10 tahun Mata Najwa, mari kita lihat 10 tahun ke depan Indonesia akan seperti apa, Kang Emil? Ya, 10 tahun ke depan yang jelas artinya selesai periode Pak Presiden sekarang dan ada periode berikutnya yang pastinya pemimpin. Kalau konstitusi bertahan ya pemimpinnya ganti gitu. Tapi dalam konteks ini maksud saya ada beberapa critical point. Satu, rencana pembindahan ibu kota misalnya untuk Indonesia. Kedua, polarisasi global. Kemudian juga bagaimana kita melihat isu-isu internasional seperti radikalisme, kemudian climate change. Bagaimana posisi Indonesia saya rasa akan banyak dipengaruhi oleh faktor global maupun domestik. Kita melihat yang terjadi tahun ini, misalnya corona, bagaimana semua orang gak pernah predik itu sebagai risk factor, terus sekarang masuk. Nah ini peluang kita, kalau Indonesia bisa ambil itu artinya hegemoni dari 1-2 negara itu akan hilang. Indonesia bisa mainkan peran strategis. Jadi mudah-mudahan 10 tahun ke depan cita-cita kita menjadi salah satu negara yang berperan besar di Asia Pasifik bisa terwujud. 10 tahun ke depan. Akan seperti apa negeri ini 10 tahun ke depan kalau kita melakukan apa Aldi? Mungkin kalau perusahaan-perusahaan Indonesia itu menjadi pemimpin di Indonesia, itu saya yakin. Karena Indonesia kan asalnya saya gotong royong ya, saya yakin kita akan lebih merata. Artinya apa? Artinya 10 tahun lagi saya inginnya anak saya, anaknya driver, anaknya yang punya warung. Itu bukan hanya berani punya mimpi yang sama, tapi juga punya kesempatan yang sama untuk meraih mimpi itu. Itu sih mimpi saya buat Indonesia. Untuk Indonesia 10 tahun ke depan. Bung Firsa, 10 tahun ke depan akan jadi apa? Seperti apa ya negeri ini? Kalau saya lihat sih, apalagi yang berdekatan kan emang yang sering balas mention ya atau yang di sosial media gitu. Kita kan udah, anak-anak muda sekarang itu ada nih, lucu-lucuannya tuh mereka bilang, aduh gue sampai harus memantau ibu gue tuh ikut pengajian mana, takutnya kena hoax gitu. Nah tapi kan kita udah tiba di era dimana anak muda itu lebih memfilter, berita mana yang mereka harus lihat. Anak muda penyelamat hoax, what's up, keluarga memang. Betul banget. Dan bayangkan 10 tahun lagi ketika mereka sudah berkeluarga, generasi semacam inilah yang bisa menangkal hoax ke depannya. Asvin, 10 tahun ke depan? Ya, saya sebenarnya kuatir Indonesia jadi negara gagal, tapi saya melihat aksi reformasi di korupsi tahun lalu, semua anak muda dan itu banyak sekali, ratusan ribu orang mungkin di seluruh Indonesia dan itulah harapan Indonesia. Anak muda yang bisa mengatakan korupsi harus dihentikan, undang-undang harus untuk kepentingan rakyat, dan pemerintahan politik itu harus untuk rakyat, bukan untuk oligarki, untuk kepentingan pengusaha dan pemerintah saja, tapi untuk rakyat, untuk orang kecil. Dan itu bisa tercapai kalau anak mudanya bergerak-bergerak hingga berdampak. Ya, dan tahun lalu anak muda sudah menunjukkan mereka paling depan. Mereka paling depan, jadi kita tunggu terus bagaimana langkah anak muda. Kang Irfan, Ustadz Irfan, 10 tahun ke depan seperti apa negeri ini? Kalau saya membayangkan Indonesia 10 tahun ke depan sebagai negara yang lebih toleran, dan di mana anak mudanya memanfaatkan semangat mereka untuk beragama, bukan untuk menjadikan, bukan untuk saling menghakimi atau saling berebut kapling sorga gitu, tapi untuk kemudian memanfaatkan semangat beragama itu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang lebih besar, seperti tadi kan pemanasan global, kemudian sampah dan lain sebagainya. Sehingga kemudian... Beragama bukan hanya ritual? Iya, betul. Sehingga kemudian tidak ada lagi perdebatan, oh ini banjir yang berkah, ini banjir yang musibah dan yang azab gitu ya. Termasuk juga tadi corona gitu. Karena saya ingat ketika corona mewabah, itu kan kemudian banyak yang memanfaatkan semangat beragama mereka di media sosial untuk kemudian menghakimi bahwa ini pasti adalah azab, bla 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 bla, dan bisa disembuhkan dengan rukiah, bla 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 gitu. Padahal itu kan simplifikasi yang justru malah mempolarisasi masyarakat gitu. Dan itu bisa tercapai menurut saya jika masyarakat mulai beragama secara lebih kontekstual, lebih kritis, dan kemudian lebih melihat filosofi dan mananya ketimbang selesai di hafalan dan ritual. Ini dia Ustadz Irfan. Melihat ke depan, tapi penting untuk belajar dari yang sudah berpengalaman. Kehormatan untuk Mata Najwa di satu dekadenya menghadirkan mantan wakil presiden, tokoh bangsa, Bapak Muhammad Yusuf Kala. Pak Jekah apa kabar? Eh, Alhamdulillah. Rindu sekali sama Pak Jekah. Rindu luar biasa. Apa kabar? Kangen ya sama Pak Jekah, kangen gak? Sehat-sehat Bapak. Sehat. Pak Jekah, jadi yang ada di meja ini, profesi-profesinya, semuanya pernah Bapak jalani Pak. Bapak pernah jadi Ustadz, ya kan Pak Ketua Dewan Masjid, jadi pernah seperti Kang Irfan. Pernah jadi orang nomor dua? Pernah. Dua kali? Eh dua kali. Dua kali? Jadi pengusaha pernah? Pernah. Jadi aktivis demo juga pernah? Ya, dulu-dulu lah. Yang ini penulis musisi? Kayaknya belum pernah. Enggak. Tapi tidak apa-apa, pasti bisa menjual. Cuma senang aja, senang aja. Senang, senang dengar musik. Oke, Pak Jekah, apa sih yang harus dilakukan anak-anak muda ini berkaca dari profesi mereka masing-masing? Ya, bekerja dengan fokus pada kemampuannya, keahliannya, atau jangan ikuti jaman saya. Oh, kenapa Pak? Dulu waktu saya pengusaha, kerjakan apa saja. Sehingga bisnis saya catat-catat kemudian kurang lebih 35 macam. Akhirnya yang berhasil berangkatnya 10. Jadi artinya, saya ingin bahwa tidak fokus serius pada suatu bidang yang dikuasai dan menjadi besar. Jadi pilih dari sekian banyak. Sekarang tambah banyak pilihan, Pak. Hah? Tambah banyak pilihan, malah justru harus fokus ketika begitu banyak pilihan. Iya, jangan seperti saya 30-an mau pilih, ya barangkali 2-3 lah gitu kan. Biar jadi itu barang? Jadi. Jadi itu barang. Sipet terkena di situ, maju di situ. Yang lain, Pak, apa lagi yang perlu disimak? Untuk orang nomor 2, Pak. Jadi orang nomor 2 agak susah kan, Pak? Oh. Masih muda yang birokrasi menjadi yang di pemerintahan, jadi wakil. Wakil itu memang ada seninya juga. Ada seninya jadi wakil ya, Pak? Kalau pemimpin itu ada how to manage the people. Wakil itu disamping manage people, mesti how to manage the boss. How to manage the boss. Iya, saya sering kata, ya bagaimana jadi wakil? Pokoknya wakil itu jalannya harus satu langkah di belakang. Suaranya satu ton di bawah yang itu. Belajar itu. Jadi harus belajar? Seninya menjadi orang nomor 2? Iya lah. Oke. Pak Jekah mau komentarnya mana lagi, Pak? Itu ada Ustadz, Ustadz muda. Yang ini ada aktivis. Sering saya katakan, Dulu jaman dulu kan selalu ada tabli akbar. Sekarang tiap hari, tiap malam ada tabli akbar. Di mana? Lewat TV kan? Lewat. Jadi jutaan orang lihat. Jadi sekarang Ustadz itu disamping Dakwabil desain, mesti dakwabil hal gitu. Supaya masyarakatnya maju kan gitu kan? Supaya masyarakatnya maju. Jangan bicara terus aja. Tapi ajak mereka membuat yang real. Itu yang penting. Itu yang penting. Buat aktivis ada pesan, Pak? Buat aktivis dan musisi? Ya ada waktunya aktivis. Ada patah suatu, kayak pemain bola lah begitu kan? Sampai dengan 35, oke lah aktivis. Setelah itu profesional. Dari aktivis ke profesional. Aktivis profesional juga ada, Pak Jekah. Aktivis seumur hidup, sampai mati berjuang melawan ketidakadilan. Pantang mundur. Pantang mundur. Setiap orang punya porsi masing-masing. Iya lah. Pak Jekah soalnya kelamaan jadi penguasa sih. Jadi lupa. 20 tahun. 20 tahun jadi penguasa. Makanya kita kangen terus. Musisi, Pak. Kasih pesan dong. Musisi ini luar biasa, Pak. Musisi yang enak lah kita dengar. Sesuai zamannya. Gitu kan? Yang ini idola kabula muda, Pak? Pasti cucu pajak kan ngefans? Oh, pastilah. Pasti. Kalau saya, kalau bunyinya keras kita kantu aja nih. Oh gitu. Atau tidak bisa dihidup. Tapi saya lihat waktu itu Pak Teka tiktokan juga. Nah itu gak sengaja itu. Oh gak sengaja. Kalau tadi sengaja. Kasih tepuk tangan dong Bapak Muhammad di sekolah. Kangat sekali. Rindu sekali sama Pak Jekah. Oke. Dan terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah berkiprah dan bercerita malam hari ini. Nanti di akhir kita akan berkumpul lagi. Tetap di Matanajwa. Satu dekade Matanajwa kembali sesaat. Eh selamat dulu. Terima kasih Pak Jekah. 10 tahun Pak. 10 tahun. Luar biasa. Terima kasih Pak Jekah. Jati catrawan lah dunia. Kugali rahasia dan fakta. Kajam dan bermata. Tegas tugas cerdas. Semakan terpaham. Terima kasih Pak Jekah. Terima kasih Pak Jekah. Terima kasih.